Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ada servisan ya servisan Xiaomi Note 5 Pro ya yang sinyalnya hilang ya kasus pertama katanya ini habis jatuh di air ya kemarin terus ini sinyalnya enggak ada jadi panggilan darurat Oke kita cek dulu ya sinyalnya terhimpin dulu HPnya oke situ ya itu tidak ada layanan ya tidak ada layanan oke disitu tidak ada layanan ya biasanya untuk panggilan darurat itu biasanya terblokir ya sebelumnya sebelumnya HP ini bisa jaringannya ya karena ini habis jatuh ya jadi seperti itu ini biasanya di IC IC PA ya IC sinyal ya Oke kita proses ya kita bongkar dulu HPnya kita matikan oke sinyal saya buka ya siapa-siapa dia ini mungkin udah di service ya di di kontra sebelah mungkin ya tak entah itu dimana karena ini tutup tutup kalengnya sudah nggak ada ya tutup kaleng di bagian air ya sinyal ini udah udah kena panas ya udah di blower ya oke bisa kita lihat disitu ya itu ICnya di bagian RF PA juga ya itu udah dipanaskan ya tapi saya cek disini kita bersihkan dulu ya saya bersih kita cek di bagian RF nya itu masih bagus kayaknya saya cek di bagian RF ya saya cek dulu ya oke saya cek di microsoft dulu ya posisinya 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 apanya yang mati ya di bagian apa gitu ya biar biar ketemu ya biasanya ini di bagian IC WTR ya tapi saya cek di WTR nya IC RF ya ini 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 masih bagus ya tapi di bagian ini di bagian IC PA nya ini ya ini agak ada bekas hangus ya mungkin terlalu panas ya oke bisa kita lihat disitu ya ini sudah hancur ya di bagian IC nya di bagian IC nya yang di IC PA oke bisa kita lihat ya itu udah host semua ya ini kita coba kita coba lepaskan ya di IC PA nya di IC sinyal nya saya saya cari dulu ya penggantian nya cari di kita ganti ya disitu ya saya cari dulu ya cari di di HP HP bangkai ya yang masih ORI ya yang masih ORI ya ini saya cari di HP Xiaomi ya di ini 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 jadi prosesnya di ini 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 saya congel dulu ya isinya ya oke misalkan pakai look yang bagus ya lalu kita blower blowernya di bagian pinggirannya jangan di ic nya takutnya mati nanti sampai sampai desistor dan kapasitor di samping sudah sudah tercopot baru kita copot ic nya seperti ini langsung ke eksekusi langsung ke ic yang mau diganti seperti ini kita panaskan sudah bersih langsung kita pasang karena tempatnya masih bagus tidak usah digersihkan lagi sudah ya kita anginkan dulu biar panasnya terkurang ya langsung kita langsung kita cek ya sinyalnya mudah mudah mudahan langsung jose ya kayak kemarin ya kemarin j4 plus ya juga ganti ic cwtr 2985 j4 plus ya kemarin itu langsung jose ya kita pasang sinyal ya oke sudah ya kita hidupin lalu kasih kartu sim ya oke sudah muncul ya sinyalnya oke jose ya itu jose ya langsung jose oke mantap ya oke sinyalnya sudah ada ya sudah muncul disitu ya kita cek lagi ya untuk memastikan mungkin sim satunya mati ya saya tak ganti lain ya karena tadi cuma sim satunya kita coba ribut lagi ya matikan untuk memastikan ya jadi sudah ada sinyalnya ya selamat menikmati oke sudah muncul ya oke sudah muncul ya dua-dua ya dua jaringan sudah muncul ya sim satu sama sim duanya sudah oke ya ini hilang-hilang ini karena belum dipasang ya casing ini